Halo Trader, Anda sudah menyaksikan kalender ekonomi Insta Forex TV bersama saya Angelina Caroline. Pada akhir minggu ini, pasar akan mengawasi rilis makroekonomi berikut. Pada hari Kamis, Bank of England akan mengumumkan keputusan suku bunga untuk bulan Maret. Pasar mengharapkan bank tersebut untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah pada 0,5%. Pertemuan sebelumnya dari Bank Sentral Inggris berakhir dengan keputusan yang sama. Tingkat suku bunga bank resmi tidak berubah. Komite Kebijakan Monitor Bank of England diperkirakan akan mempertahankan suku bunga utamanya bertahan pada 0,50% setelah pertemuan kebijakan reguler. Tingkat inflasi tahunan Inggris melambat pada bulan Februari karena biaya makanan dan transportasi naik kurang dari satu tahun yang lalu. Meskipun penurunan tingkat inflasi, para analis mengatakan bahwa mereka mengharapkan Bank of England menaikkan suku bunga di bulan Mei karena pertumbuhan upah terus pulih. Pada hari Jumat, Amerika Serikat akan mengeluarkan statistik pesanan barang tahan lama untuk bulan Februari. Analis memprediksi pesanan telah meningkat sebesar 1,7% setiap bulan. Pada bulan Januari, pesanan untuk barang tahan lama, barang mulai dari pemanggang roti hingga pesawat terbanging dimaksudkan untuk 3 tahun terakhir atau lebih, jatuh 3,7% karena permintaan untuk peralatan transportasi jatuh sebesar 10,0%. Itu adalah penurunan terbesar dalam 6 bulan dan diikuti lonjakan 2,6% pada bulan Desember. Laporan ekonomi dari Departemen Perdagangan Amerika Serikat ini menambah penjualan retail. Data produksi industri dan penjualan rumah yang lemah pada bulan Januari yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dimoderasi pada awal kuartal pertama. Selain kegiatan ekonomi di atas, pada hari Kamis, Australia akan mempublikasi laporan ketenaga kerjaan terbaru. Data tentang aktivitas bisnis akan dirilis di seluruh Eropa. Inggris akan mencetak data penjualan retail. Laporan mingguan tentang klaim pengangguran akan keluar di Amerika Serikat. Pada hari Jumat, Jepang akan melaporkan harga konsumen. Kanada diharapkan untuk mengungkapkan penjualan retail dan laporan inflasi. Amerika Serikat akan mempublikasikan data penjualan rumah baru. Terima kasih telah menyaksikan kalender ekonomi Instaforex TV. Saya Angelina Karlandur Diri. Sampai jumpa pada kalender ekonomi selanjutnya.